Kalau saya lihat dari kacamata saya sekarang, mungkin lebih ke finansial. Itu yang paling terberat. Tidak ada dukungan sana-sini, saya tidak punya kerjaan, dan keluarga kan cuma bisa judging. They can judge you but without helping. Hai hai, welcome to my podcast, listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Menjadi single mom yang profesinya sering keluar kota, bahkan keluar negeri, pasti tidak mudah. Apalagi harus pindah ke tempat baru yang tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi narasumber kita di episode ke-7, Sania Dora. Halo Mbak Sania, apa kabar? Halo, hai, bye Kimi. Boleh ceritain nih, dari awal Mbak membuka Indotrackers, apakah memang sebagai passionnya di bidang traveling atau gimana? Awalnya sih karena memang saya hobinya naik gunung, lalu, dari dulu saya suka naik gunung, lalu dulu saya kerja di hotel cukup lama, 15 tahun. And then, waktu saya berpikir untuk membuka usaha, orang kan bilang kalau buka usaha itu harus sesuai dengan hobi. Jadi mungkin dari situlah akhirnya ada ide untuk mendirikan Indotrackers. Kira-kira itu mulainya dari kapan dan kenapa namanya harus Indotrackers? Itu, idenya itu 2015. Kenapa namanya Indotrackers? Indotrackers itu Indonesia Trackers. Jadi, ya, Trackers itu kan mendaki gunung dari Indonesia, spesifiknya di Indonesia. Sebelum membuka Indotrackers ini, profesi Mbak Esania waktu itu sebagai apa? Saya kerja di dunia berhotelan, saya di food and beverage department, saya mulai karir saya dari bawah, lalu saya sempat di Abu Dhabi selama hampir 8 tahun. 8 tahun saya kerja di hotel dan sampai sekarang juga saya masih juga kerja di hotel. Mungkin dua passion yang berbeda, satu memang saya suka kerja di hotel, I like hospitality, I like food and beverage, dan saya juga suka naik gunung. Jadi, mencoba untuk balancing dua dunia yang berbeda itu aja sih. Ketika Mbak memulai karir sebagai orang perhotelan, itu Mbak sudah menikah atau memang masih lajang? Dari sebelum menikah, dari masih lajang, lalu saya menikah, and then... And then, pernikahannya tidak berjalan dengan baik, akhirnya kita bercerai, divorce, setelah divorce, sudah gitu, saya punya anak kan? Saya punya anak masih kecil, lalu saya decide untuk pergi kerja ke luar negeri. Karena, pertamanya sih karena tuntutan ekonomi juga ya, gitu kan? Saya sendiri, kalau kamu kerja di hotel di Indonesia, kamu gaji berapa sih? Anak makin besar, dan seperti itu. And then, saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri. Oke, gitu. Dan kebetulan, dapatnya di Abu Dhabi. Berarti posisi Mbak Sania, single mom ya waktu itu ya? Ya, saya sudah single mom waktu saya ke luar. Berapa tahun Mbak menjadi single mom so far di tahun 2020 ini, totally? It's 15. 15? 15. Oke. Oke, 15 tahun, dan selesai. Good, hebat loh. Makanya kan disini saya bikin podcast, Listen to Kimi FM, it's all about single fighter. Ingin menginspirasi juga nih, single fighter or single mom di luar sana yang mungkin baru saja merasakan sebuah perpisahan yang tidak enak, sampai akhirnya mereka bingung nih, mau sharing sama siapa, atau merasa sendiri. Remember, you're not alone, ada kita disini, ada Mbak Sania juga, ya mungkin sekarang saya juga mau tahu nih, atau single mom, single dad, bahkan single fighter yang sekarang sedang mendengarkan, ketika dirimu menjadi seorang single fighter, single mom khususnya, pernah merasakan hal terpahit dalam hidup itu seperti apa sih Mbak? Banyak ya, kebanyakan sih, kalau saya lihat dari kacamata saya sekarang, mungkin lebih ke financial. Itu yang paling terberat, tidak ada dukungan sana-sini, saya tidak punya kerjaan, and then keluarga kan cuma bisa judging. They can judge you but without helping. Kayak sepertinya misalnya gini, kan udah saya bilang, udah gue bilang begini, 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 they're just talking, tapi nolong juga enggak, gitu kan, rata-rata family seperti itu. Ya gitu, ya beruntung sih saya, waktu itu ibu saya masih ada, jadi dia yang kasih dukungan sama saya, gitu kan, seperti itu, sampai sekarang ini, ya saya sih survive aja, maksudnya. Mungkin basically saya bukan tipe orang yang terlalu mellow, terlalu baper, terlalu menerapkan listir keadaan, karena saya lebih easygoing, jalan-jalan aja, sikat-sikat aja, gitu. Kemudian saya juga extrovert, juga tentunya enggak begitu peduli amat sih. Pahit-pahitnya ada, pahit-pahitnya ya sampai nangis, sampai yang jatuh, sakit, semuanya lagi, lagi hamil juga. Lagi hamil, ya, lagi hamil saat itu juga. Kan waktu itu, saya itu ditinggalannya pas saya lagi hamil. Oke. Ya. Oh, justru ini sebuah drama di kehidupan nyata, when you're pregnant, your husband left you, ya? Iya. Oke, so, inilah kenapa saya ingin mengajak single mom untuk survive, gitu, bahwa you're not alone, bahwa di sini saja mbak Sania merasakan hal yang menurut saya, oh no, ini berat, gitu, saat mengandung anaknya, tiba-tiba suaminya meninggalkan. Boleh tahu enggak kenapa waktu itu suami mbak meninggalkan mbak di saat mbak lagi mengandung? He was cheating on me. Oh, iya? Iya, he was cheating on me. Tapi dia mengakui, dia mengakui dia ketemu orang lain, udah gitu, yaudah. And then, kalau enggak salah setelah itu dia menikah dengan orang itu. Oh, i did go, i moved on, udah gitu, bahkan saya ingat banget, saya tuh dulu kan hobi nulis. Hobi nulis untuk ngelahirin anak saya, kan ngelahirin anaknya di Masakit Pasarbo, itu untung aja gitu loh, dapet uang honornya itu pas saya ngelahirin. Oh, oke. Jadi, i could get out from the hospital, sampe seperti itu, gitu loh. Berarti memang bisa dibilang di saat terpuruk pun, ya itulah pertolongan Tuhan. Memang, kalau ada aja. Tapi di sini, waktu itu sedang melahirkan, yang mendampingi dirimu siapa? Almarhum mama sama ada almarhum kakak saya juga. Oke. Jadi kita memang mencoba petiga. Oke. Berarti sekarang almarhum mama sudah enggak ada, almarhum kakak sudah enggak ada, dirimu benar-benar sendiri ya? Without mom and without your sister? Ah, saudara yang satu, ayah sih ada, tapi they have their own life lah. Oke. Gitu kan, mereka sibuk sendiri, punya urusan dengan keluarga mereka sendiri, gitu kan. Ketimbang saya bercerita, oh ya saya lagi sedih, nggak usah, nggak punya diri, makan-makan, gini-gini-gini. Ya, kembali lagi, nolongin enggak, ngomongin iya, gitu. Dan pada itu, ya, saya tetap keep going. So, for whatever it takes, ya jalan aja. That's the point. Kadang kita cerita sama orang yang mereka enggak paham apa kondisi kita, yang bukannya mendengarkan, tetapi menghakimi kita. Kadang kan kita hanya ingin butuh didengarkan tanpa harus dihakimi, gitu kan. Makanya saya yakin sekarang juga sedang menyimak ada di posisi tersebut nih, kayak Mbak Sania. Nah, kira-kira sekarang anaknya Mbak Sania usia berapa? 14, dia akan 15, masuk SMA tahun ini. Masuk SMA. Dari di dalam perut sampai sekarang mau SMA. So, you're really-really single fighter, kalau gitu ya Mbak ya? Iya, really single fighter. Nah, terus maksud saya di sini yang pengen tahu ketika, berarti kan anak Mbak sudah sekolah, ada lingkungan gitu ya. Boleh tahu nggak sih, maksudnya ngadepin social judgment dari, ya kalau tadi kan saya nyimaknya dari keluarga sendiri bahkan sudah menge-judge, tidak menolong lah kurang lebih. Jadi, dari lingkungan Mbak sendiri, itu seperti apa dan menghadapinya tuh gimana? Waktu anak saya sekolah SD sih, jadi sebenarnya sih bukan sosial aja, karena mungkin sekolah sendiri mengerti gitu kan. Atau orang tua lain mungkin. Tapi kan dia melihat, kok anak-anak yang papanya dia jemput ke sekolah, kok aku nggak ada? Seperti itu. Jadi, kita lebih kasih kepengertian aja sih. Sebenarnya gitu, tapi dia sudah besar saat ayahnya meninggal, and then kita kasih tahu, ini tuh seperti ini. Dia akhirnya mengerti. Dulu sih memang waktu umur 5-6, waktu masih SD kelas 1-2, dia sering ngetanya, papanya mana, kok nggak jemput ke sekolah? Gitu. Tapi, berarti Mbak Sani nggak pernah menceritakan hal yang sebetulnya dengan anak selama ini yang terjadi? Kalau sekarang, saya udah mulai menceritakan. Jadi, dia sudah besar, dia bisa saya kasih pengertian. Ini tuh seperti ini. Jadi kan, untungnya sekarang-sekarang nih hubungan saya dengan keluarganya mantan itu sudah baik. Belakangan ini sudah baik. Bahkan dengan istilahnya mertua saya, waktu ibu saya meninggal, dia juga yang datang, yang ngurusi, gitu. Yang seperti itu. Nah, berarti Mbak Saniya salah satu orang yang hebat banget nih, single mom, kayak kamu juga, yang memang sekarang lagi berusaha untuk struggle, mempertahankan hidup, ya jangan takut bahwa kamu bisa survive seperti Mbak Saniya. Nah, sekarang kembali lagi ke profesinya Mbak Saniya. Tadi sempat bilang, balik ke hotel, gitu ya, di FNB. Itu, kamu juga masih pegang Indotrackers. Ada tantangannya nggak nih? Maksudnya, gue kerja, masih kerja, tapi gue juga jalanin bisnis gue, gitu. Tantangan ya adalah, bagi waktu, kadang-kadang, kadang-kadang klien Indotrackers itu kita terima email itu jam 11, jam 12 malam, karena perbedaan waktu, karena mereka lagi di luar, dan saya harus stay awake, untuk balas inquiry, yang seperti itu. Lebih ke managing waktu aja sih, tapi lama-lama, sekarang udah mulai, apa ya, stabil lah. Maksudnya, saya sudah bisa menstabilkan diri sendiri. Rata-rata kan, kalau entrepreneur baru, atau startup baru baru, waktu dua tahun udah kayak orang gila, nggak bisa tidur lah, ini lah, itu lah, itu lah, itu lah, itu lah, saya, sekarang, beranggapan, apa namanya, dunia nggak akan kiamat kalau saya tidur, dunia nggak akan kiamat kalau dia senang-senang sama saya. It can't wait, karena saya berpikir, yaudah kalau bisa itu rejeki saya, ya akan rejeki saya, kalau nggak, ya kalau bukan rejeki saya, mau saya kejar sampai jam 2 pagi, kalau kliennya tidak mau, ya saya tidak bisa bilang apa-apa juga, kayak gitu aja sih. Oke, oke. Tujuan dari Listen to Kimmy FM, misalnya, about single fighter, adalah memberikan support untuk single mom, single dad, single fighter yang sedang mendengarkan. Gimana caranya supaya kita bisa percaya diri, dan juga bisa tetap semangat menjalani hidup? Jangan baper. Kalau yang masih baperan tuh gimana ngadepinnya? Eh, susah sih, personality orang kan beda-beda, kalau saya mungkin, satu saat saya down, bisa down gitu, setelah itu, and then, one time saya, saya selalu bilang gini, I have to wake up, and then nextnya yaudah, saya move on. Untuk survive itu, ya salah satunya, jangan baper, dan harus move on. Itu memang hal tersulit, karena orang Indonesia kebanyakan baper. Oke. Jangan baper, dan setiap itu, jangan, ya terbawa perasaan kan bukan hanya sedih, atau ini, senang juga. Do not overreact, gitu loh. Kadang-kadang kita diberi satu kesenangan, ya, senang banget ya, gini, 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 gini. Jadi, hidup itu kan begitu, hari ini kamu bisa seneng, besoknya bisa down. Jadi, saya menjalankan semuanya tuh dengan flat. Dibilang heartless juga enggak, tapi yaudah, karena memang cuma dengan heartless atau jangan baper, itulah kita bisa survive. Oke, gitu. Bersanya, tadi saya sempat nyimak bahwa Angel, putrinya mbak itu, baru, tau kan ketika papanya meninggal, gitu kan, itu meninggalnya karena memang sakit, atau gimana? Meninggalnya sakit, jadi waktu itu saya masih kerja di hotel di Abu Dhabi, lalu saya dapet kabar, papanya meninggal, lalu saya kabari ke Jakarta, gitu, untuk at least anak saya lihat ayahnya untuk yang terakhir kali, sebelum di makamin kan, kalau enggak salah waktu itu masih di rumah Dutra San Carlos, gitu. Tapi so far, untuk hubungannya Angel dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal, seperti apa? Karena kan, ini kasusnya mbak ditinggalin ketika mengandung, gitu ya, apakah mbak punya revenge sendiri, enggak nih anak gue jangan ketemu bapaknya, gitu. Atau memang yaudahlah, anak gue bisa aja ketemu bapaknya dari semenjak melahirkan sampai kini, she's grow up. Kalau dulu sih ada dendam ya, jadi kalau misalnya setiap ditanya, papain dia mana, bapak lu mati, seperti itu. Ya, tapi kata ibu saya dulu, jangan seperti itu juga, wanita dia harus tahu kenyataannya itu seperti apa, yaudah, akhirnya kalau sekarang sih, ya saya kasih tahu. Itu butuh berapa lama sampai akhirnya mbak luluh juga untuk menceritakan? Sampai akhirnya dia meninggal. Oh, oke. Iya, sampai akhirnya dia meninggal. Dan maksud saya, selama ini memang Angel belum pernah ketemu sama ayahnya sama sekali? Dulu pernah ketemu, tapi waktu dia kecil, setelah itu, ya terakhir ya waktu ayahnya meninggal, baru dia ngeliatkan di peti matinya, yaudah, cuma itu aja. Mbak, 15 tahun, 15 tahun betul ya? 15 tahun. 15 tahun, 15 tahun, oh my goodness. Ya, 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar sih menurut saya, gitu kan. Sekarang kalau misalkan ada yang sedang di posisi mbak Sania, yang pernah dirasakan mbak, 15 tahun lalu, yang lagi nyimak nih, posisinya sama, persis kayak mbak, terus dia kayak give up, gitu, kayak, ya tidak ada yang nolong gitu. Curhat sama keluarga salah, sama temen salah, gitu. I need to support system nih. Kebetulan lagi dengerin Lisa untuk Kim FM juga, apa yang ingin disampaikan ini, selalu mbak yang ngomong sama diri sendiri, Tapi, yang mendengarkan adalah dia, gitu lah. Kalau pesan saya, nangis itu wajar. Sedih itu wajar. Tapi, kalau yang bisa saya lihat sekarang, meskipun misalnya saya dalam posisi seperti itu, ternyata saya nggak mati juga kok. Buktinya, 15 tahun depan saya masih bisa survive. Dulu mungkin saya menganggap ini end of the world. Don't you ever think this is end of the world. End of the world itu cuma milik Tuhan. Cuma, 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 cuma milik yang kiamat. Ini apa namanya, aku tidak bisa hidup tanpamu, begini, begini, saya nggak bisa. No, that's bullshit. Life goes on, just move on. The way it is, udah. Itu aja. Dan harus bisa menerima keadaan. Misalnya jangan, sometimes begini, kita mempertahankan sesuatu, kan ada orang bilang, kalau misalnya, semakin kamu mempertahankan, semakin kamu sakit. Nah, sebetulnya, just let it go. Maksudnya, berat sih, tapi ya memang, cuma itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, maksudnya, ya tetap, ya tergantung agama masing-masing, tetap beribadah, tetap, kalau, ya tetap sholat, ya udah. Memang, kalau orang, kalau, kalau ada yang bilang, sebesar apapun masalah kamu, Tuhan tidak pernah minta untuk kamu memecahkannya. Cuma, aku cita cuma satu, sama sabar, sama sholat, dan itu bener. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang bisa menolong, kamu mau kemana, kek, mau ke Rusia, kek, mencari keadilan, kamu mau ke polisi, kek. Karena saya sudah pernah merasakan itu. Kamu mulai lari-lari kemana, minta pengajaran terbaik untuk misalnya, seperti itu, kalau misalnya case-nya, the happening-nya seperti itu, ya seperti itu. You have to face it, that's it. So, stay tuned, listen to Kimia FM. Bye!